oke ini adalah halaman email yang baru saja kita buat dan isinya masih kosong melompong bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel ini pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat email baru di hp yang sudah ada emailnya oke sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe klik juga loncengnya jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman baiklah sekarang kita lanjutkan pertama kita klik atau kita sentuh pengaturan biar lebih jelas ini hp nya saya meringkan ya kemudian sentuh atau klik akun dan pencadangan kemudian pilih akun nah pada halaman ini ditampilkan beberapa akun yang ada di hp kita kemudian kita sentuh tambah akun kita scroll dan cari google nah ini dia lanjutkan dengan klik google memeriksa info oke jika di hp teman-teman menggunakan pin maka kita harus memasukkan pin hp nya dulu lanjut klik berikutnya memeriksa info kita tunggu sedang memeriksa kemudian kita scroll lagi ke bawah lanjut kita sentuh buat akun nah disini ada dua pilihan untuk diri sendiri dan untuk mengelola bisnis saya dan disini saya akan pilih untuk sendiri oke pada halaman ini kita diminta untuk memasukkan nama dan pada kolom nama ini terdapat nama depan dan nama belakang oke pertama kita masukkan nama depan saya buat ini saja ya setelah itu kita masukkan nama belakang karena nama saya tidak ada nama belakang jadi saya masukkan saja sama dengan nama depan jika sudah lanjutkan dengan klik berikutnya kita tunggu saja sedang proses menuju halaman berikutnya kemudian disini kita diminta untuk memasukkan tanggal bulan dan tahun lahir terus jenis kelaminnya juga informasi dasar masukkan tanggal lahir dan gender kemudian kita masukkan tanggal lahir sesuai dengan yang ada di KTP lanjutkan dengan pilih bulan lahir disini sudah disediakan ya kemudian masukkan tahun lahir dan ini juga harus sesuai dengan KTP mohon maaf untuk data-data ini sengaja saya blur ya oke kemudian gender disini ada pilihan wanita pria tidak ingin memberi tahu custom dan tentunya saya akan pilih pria lanjut klik berikutnya pilih alamat gmail anda pilih alamat gmail atau buat alamat gmail anda sendiri jadi disini sudah disediakan pilihan nama email ya kita bisa pilih nama yang ada atau buat alamat baru dan kita akan pilih buat alamat gmail anda sendiri kemudian pada kolom ini kita bisa masukkan nama email sesuai dengan keinginan kita tapi kita harus ingat nama yang kita buat harus nama yang belum ada digunakan oleh orang lain jadi kalau nama yang kita buat sudah dipakai atau digunakan oleh orang lain maka kita harus menggantinya dengan nama yang baru atau menambahkan kode di belakang nama jika sudah lanjutkan dengan klik berikutnya nah seperti inilah jika ternyata nama yang kita buat sudah digunakan orang lain jadi disini muncul pesan nama pengguna tersebut telah digunakan coba yang lain nah untuk mengatasinya caranya kita tambahkan satu karakter berupa huruf atau angka di belakang nama yang telah kita buat lanjut klik berikutnya oke untuk nama email sudah berhasil lanjutkan dengan membuat sandi atau password email kita disini ada pesan buat sandi yang rumit buat sandi yang rumit dengan campuran huruf, angka, dan simbol oke sekarang kita buat sandinya dan kita harus tetap berhati-hati agar sandi atau password yang kita buat jangan sampai lupa karena kalau kita sampai lupa disaat kita akan membuka email tentunya kita akan kerepotan jika sandi telah kita buat lanjutkan dengan klik berikutnya oke kemudian kita masuk ke halaman konfirmasi disini ada tulisan konfirmasikan bahwa anda bukan robot dapatkan kode verifikasi yang dikirim ke ponsel anda jadi pada kolom ini kita harus masukkan nomor hp yang aktif ini gunanya untuk menerima kode verifikasi yang dikirim oleh google lanjut klik berikutnya kemudian kita tunggu kode verifikasi yang dikirim oleh google ke nomor hp kita jika nomor hp yang kita masukkan berada di hp yang sedang kita gunakan untuk membuat email ini biasanya proses verifikasi akan dilakukan secara otomatis oleh google atau hp nya nah proses verifikasi nya seperti yang kita lihat di layar saat ini jadi kita tidak perlu memasukkan kode yang dikirim oleh google lagi kemudian pada halaman ini tambahkan nomor telepon jika mau anda dapat menambahkan nomor telepon ini ke akun untuk digunakan di layanan google misalnya nomor anda akan digunakan untuk reset sandi jika anda lupa terima panggilan video dan pesan membuat layanan google termasuk iklan jadi lebih relevan bagi anda cara kerjanya google akan memverifikasi nomor anda secara berkala dengan bertukar info perangkat dengan operator atau melalui sms dalam kurung mungkin digunakan biaya nomor yang diverifikasi pada perangkat ini akan ditambahkan ke akun google anda andalah yang memegang kendali tindakan ini tidak akan membuat nomor telepon anda bersifat publik anda dapat mengubah nomor telepon mengontrol cara penggunaan atau menghapusnya kapan saja di akun google dalam kurung akun.google.com tutup kurung opsi lainnya oke ini kita langsung saja klik ya saya ikuti tinjau info akun anda anda dapat menggunakan alamat gmail ini untuk login nanti jadi proses membuat email di gmailnya sudah selesai dan inilah alamat emailnya kemudian kita klik berikutnya setelah itu kita dibawa ke halaman privasi dan persaratan nah sepertinya pada halaman ini tidak perlu saya bacakan karena kalau saya bacakan nanti videonya terlalu panjang jadi silahkan teman-teman baca sendiri di saat teman-teman nanti membuat email sendiri kita lanjutkan dengan klik saya setuju dan kita tunggu prosesnya layanan google ada yang mutar-mutar oke dan kita dibawa ke halaman akun seperti saat kita akan membuat email di awal tadi kita bisa lihat disini jumlah akun googlenya sudah bertambah satu akun lagi dan sekarang kita coba buka email yang baru saja kita buat kita ke beranda dulu oke saat ini kita sudah berada di halaman depan atau beranda hp android yang saat ini saya gunakan lanjut kita buka gmail dan kita tunggu prosesnya oke email yang terbuka ini adalah akun yang lama untuk berpindah ke akun yang baru caranya klik foto profil yang ada di sudut kanan atas kemudian klik nama email yang baru saja kita buat oke ini adalah halaman email yang baru saja kita buat dan isinya masih kosong melompong oke demikian video ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tereng 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 selamat menikmati